Saya merupakan selamat menikmati Jadi, setiap ibu menunjukkan ini Untuk belajar Yaitu Untuk memberikan masyarakat Tentang cara penggunaan PENTIMETER Apa itu TENTIMETER? Ya, jadi anak-anak usaha TENTIMETER itu Merupakan suatu alat Untuk mengunggung Sejalan darah tersebut Sebelum pasien Diukur kekenangan darahnya Maka ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Yang pertama Anak-anakku dalam keadaan normal Artinya bukan normal apa Anak-anakku Setelah berolahraga Misalnya maka harus Dihurus dirahat Nanti keringatnya belum dikeluar Baru bisa diukur kekenangan darahnya Yang ketiga Pada saat Merokok Nah, yang kena ikut lagi-lagi Merokok itu Setelah merokok Baru diukur kekenangan darah Maka itu juga akan Mengpengaruhi kekenangan darah Yang ketiga Yaitu setelah minum obat Obat-obat tertentu Maka itu juga Mengpengaruhi kekenangan darah Nah, tadi yang digunakan Untuk mengunggung tekenangan darah Adalah Ini Tensimeter Tensimeter Berangkaian inilah Dikatakan Tensimeter Tensimeter ini Ada dua Macam Apa-apa Ada dua bahagian Yang pertama Ini Kalau gini Satu kumpul-kumpul Satu ini Dikatakan Tensimeter Tapi bagian-bagiannya Berkira Ini Adalah Kumpul Manometer Ini Kumpul Ini Jalung Manometer Terus Ini Ini adalah Manometer Ini Adalah Alat Jalung Tensimeter Untuk Menyerahkan Terus Bagaimana Cara Penggunanya Ini Yang pertama Dulu Pasien Harus Dulu Dalam Dalam Posisi Yang benar Coba Belakang Terpang Sini Kamu Tengah 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 Dipanggil Kalau itu Sudah Tengah Satu Tengah Yang Tengah 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 Pertama Dalam Tengah Tengah Sandal Pantan Yang Tengah Tengah Iya Itu Caranya Dalam Tengah Tengah Terus Yang Kedua Lama Yang Harus Dikah Di Atas Meja Dalam Tengah Posisi Tengah Menghadap Ke atas Dengan Sejadar Dengan Jantung Jantung Kan Disini Bisa Juga Dikahukur Dengan Tenang Kanan Tapi Bagusnya Kita Pakai Dengan Kiri Yang Sejadar Dengan Jantung Oke Nah Tadi Masih Ada Satu Saya Belum Tadi Masih Ada Satu Yang Belum Saya Sampaikan Yaitu Yang Mau Terus Tengah Tengah Dari Diharapkan Kantong Kemin Kosong Kantong Kemi Kosong Karena Kalau Kantong Kemi Dalam Kedan Penuh Atau Ada Terasa Mau Pengaruhi Tekanan Jalan Langkah Berikut Cara Menggunakan Ini Dipasang Pada Lengan Terus Ada Gambar Tanda Panah Ini Sudah Tanda Panah Tanda Panah Itu Menunjukkan Bahwa Ini Manometer Diletakkan Di bawah Atau Di atas Pembuluh Artir Jadi Disimpan Di bawah Tanda Panah Kemudian Yang ada Pembuluh Artir Yang sama Dengan Denyut Nadi Ngerti? Nah Ibu akan Coba Jadi Lengan Baju Harus Disisinkan Harus Dinaikkan Dulu Lengan Bajunya Ya Setelah Dinaikkan Maka Mangkuat Gangga Ini Gunakan Dengan Positif Positif Ini Lihat Ini ada Positif Terus Di Ini Iya Tangannya Kecil Tangannya Kecil Sekali Iya Ini Perekatnya Tidak 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 Mencapai Karena Kecil Terus Ini Tadi Ibu Pasang Teteskop Ini Apa Tadi Namanya Mano Inilah Manometer Ditimpan Pada Lengan Ibu Dulu Pasang Seperti Sementara Terus Masukkan Disini Yang Ada Denyut Nadi Atau Di Dekat Di Atas Pembulu Nadi Pembulu Arteri Ibu Sudah Seperti Itu Maka Ibu Pasang Ini Akan Telinga Diusahakan Pada Tempat Yang Bisa Kedengaran Nah Lanjut Ini Pompa Pompa Manometer Saya Teraskan Dulu Terus Saya Pompa Saya Pompa Ini Dalam Kedakannya Seperti Dicoba Dipegang Lunak Terus Saya Pompa Dan Melihat Ini Jarum Jarum Manometer Yang Menunjukkan Nomor Berapa Pada Bunyi Yang Saya Dengar Bunyi Pertama Itu Apa Nah Coba Sebelum Saya Pompa Bunyi Pertama Itu Dikatakan Sistor Terus Saya Kembalikan Gini Pompas Saya Makan Maka Bunyi Itulah Bunyinya Diatron Maka Ibu Akan Coba Perhatikan Ini Dalam Tuan Normal Saya Tindih Saya Temas Tentas Oke Nah Bunyi Pertama Tadi Saya Buka Dulu Ya Nah Saya Sudah Buka Nah Silahkan Duk Saya Sampai Ketangan Balanya Nah Setelah Tadi Saya Sudah Periksa Ternyata Bunyi Pertama Dia Langsung Tert Pada Nomor Ini Tadi Ada Pada Nomor Ini Yaitu Pada Nomor 95 Berarti Tekanan Sistor 95 Terus Saya Putar Ini Tadi Ternyata Bunyi Lagi Bunyi Terakhir Yaitu Berada Pada 80 Berarti Tekanan Darahnya Sempit Berapa Tadi 90 5 Per 80 Per 80 Jadi Tekanan Darahnya Temannya 95 Per 80 Itu Normal Paham Ada yang Pertanya Ada yang Pertanya Tentang Ini Tidak Karena Nanti Saya Suruh Nanti Kedepan Praktik Cara Menggunakannya Ini Ada Yang Mau Ada Untuk Supaya Anda Bisa Paham Bisa Menggunakan Di rumah Baik pada Diri Sendiri Mumpung Pada Adek-adeknya Keluarganya Begitu Ya Ada yang Pertanya Dulu Kalau Tidak Ada Ibu Sudah Tutup Kalau Tidak Ada Oke Jangan Sampai Di sana Tidak Ada Oke Makanya Itu Saya Akhirin Dengan Waalaikumser Waalaikumser Wassalamualaikum Waalaikumser Waalaikumser Waalaikumser